kesalahan model khawarit itu bahaya mereka tidak dipikir lalu nanti inginkan orang yang khawarit itu sudah diperang pada zaman seizinal ini adalah peristiwa di Indonesia zaman LDI DITI DITI dan Islam itu dulu kan dipunyai NO paham ya miskawirian DITI dipunyai NO NO bersama negara menumpas DITI itu kata di Juru-Juru Gunung pas mojo Yasin tentara yang islam itu bingung pas mojo Yasin pas mojo Yasin aku menangin ulama-ulama pernah padi aku dan aku berada di rumah jadi pasukan apa itu disuruh aku tidak bingung aku diutus kiai dan merah woi tak buru-buru yang diberi alas suplai pas mojo Yasin ada orang yang menembak orang yang mau coba yasih di sini ada orang geleng karena ini patwa buku pertama yang dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus diisi ini sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman DITI NALI DITI NALI ngadepi kelompok ini keluar anak anaknya di Siti Buena bojone kelangkengan ya di Beno bergoda ini alasannya lagi mau coba dari Siti NALI ini Quran ini ini yang diberikan aku merupakan aku merupakan aku merupakan aku merupakan aku merupakan yang bisa ngomong aku merupakan aku merupakan nanti aku merupakan orang yang merupakan faham sebetulnya kemenangan Qur'an kemenangan Islam kemenangan agama aku merupakan ini itu yang merupakan yang berlaku yang berlaku yang berlaku kita coba kita coba ini ayat fitratawahillati fatarannasa'alihah dhalikat dinul qayyim faakim wajah khalib dinul qayyim termasuk ciri utama ciri al-qayyim fitratawahillati fatarannasa'alihah lakabidi lalikhal itu disebut Quran dhalikat dinul qayyim termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi bandar narkoba itu harus bajingan uang bandar narkoba itu bajingan tak bajingan dia kepengen sabu-sabu transaksi orang kok saling garong kok padahal antar bandar itu kepengen itu narkoba lewat narkoba orang lewat saling garong yang penggawainnya padahal duitnya kok garongan berlaku tapi pas pengen transaksi sabu-sabu lewat narkoba orang garong ya garong wakancanya sebenarnya dia tiga sesama garong tidak perlu menggarong padahal dia tiga transaksi itu pun narkoba kalau duit garongan itu lucu malah ini orang tidak ada kelompok dirah dia tiga jika dia tiga ketika fitrah manusia sudah demikian orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi beli daging kamping transaksi agama ini tinggal menganggap yaitu agama kalau begitu kita sedang sholat sedang beragama yang sedang transaksi secara saks ya juga sedang beragama malah ini ketika gantikan Nabi agama ini kalau Nabi ditonton gampang-gampang kalau ini kalau di alas kalau di pasar kalau anak-anak bojo ya agama ya agama semuanya menghentikan terus sampai Nabi menghentikan hal yang sifatnya biologis bahkan bahkan yang mengumpul bojo ini bagian dari agama sahabat tanya mau yang mengumpul bojo untuk gantian ya Rasulullah terus nabi alaih sallallahu akarnalah yang mengumpul bojo ini bagian dari agama karena dengan demikian mau yang mengumpul bojo ini dikaperak prostitusi tutup mau yang mengumpul bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi itu ya agar soal bojo ini dikumpul mau beragama itu bojo ini malah menyumpang kriminalitas malah ini nabi kentikan bojo di jarak gelap dari Nabi silakan hati mereka itu penyumpang kriminalitas Nabi Muhammad mau tenang tapi ngomong sepuler orang paham jadi ngelanggar hasadi manusia repot goblok ini filosofinya begitu bojo kentik kumpuli ini perlawanan prostit ngelarang nabi sbar kera kuat popo agar mengikus dikai kera kelayaban dan itu menolong agar hal sepuluh ngelanggar terlalu beragam berkelak bahaya tenang malah diamati secara sosial bagaimana mau uang belajar enak cukup aku mau kembali berhitung aku mau tidak berhitungkan urusan apa mengikus sekolah orang 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 ini rapatir-rapatir-rapatir sekarang rapatir-rapatir yang ada kadang ngomong ya intelektual islam yang ngomong ada orang yang ada santri, ngomong ada orang yang ada apa di sini oh, menastau ada orang yang ada orang filosofi nabi ini orang mana ini, paham saat nabi ngendikan ngumpuli ibadah, ngumpuli kita harus paham spirit itu apa, filosofinya kenapa nabi-nabi sering ke pasar apa filosofinya itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal yang kalau pulau mulai di Yogyakarta, nanti-nanti nanti-nanti ke pasar, masih setiap hari pertama, pertama kalau ngerti naruhan, kita sudah tahu gus ulama kalau di pasar aneh dan biasa biasa, ngerti-ngerti dari pasar muruhan jadi saya ngerti-ngerti, aneh kok sakit, ngomong goblok itu yang nabi-ngerti itu yang aneh yang aneh se aneh-aneh yang nabi-ngerti ini yang aneh itu yang aneh karena kadang orang yang gusur itu benar artinya benar itu orang yang janggal itu kan rambut itu pintar dan gusur jadi orang bodoh, ngakau ini orang nabi-ngerti, ngakau ini gusur itu pintar tapi kadang gini-ngerti, ngakau ini pintar ya semenengahnya menirah rambut malah ini, malah aneh itu orang bodoh, kalau nabi-ngerti mesti ini nabi-ngerti ngerti-ngerti, ngerti-ngerti ngerti-ngerti, ngerti-ngerti ngerti-ngerti, ngerti-ngerti ngerti-ngerti maka itu orang yang nalim maka yang aneh-ngerti makanya saya itu melawan itu tradisi murah itu harus kita lawan karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang ditiptakan dia, masalah murah ayatnya sori dulu, kecuali tidak sori Mungkin saya salah Ayatnya itu sorry Arminya tidak bisa dibahami selain itu Gelem-ra-gelem Terjemahannya melakuk-melakuk Kecuali ayatnya tidak sorry Misalnya ayatnya Surah Bahasa Arab itu Mubham Surah Bahasa NKI ambigus Lapat-lapat yang terjemahannya tidak jelas Lapatnya sorry Terjemahannya jelas Dan filosofi agamanya juga jelas Karena agama dibagi dua Yaitu ibadah makhluk kayak sholat Ketika ada orang di pasar Artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu Lewat akad yang sah Dan itu bagian dari agama Dan harus kita dukung Nah ini dari Haji Nabi ketika sohabat Nomentari yang mau kerja tadi Dia kerja juga untuk anak istrinya Dan itu juga agama Mencari kanap juga Nah ini saya ingin mengatakan Yang menang, yang naruhan yang menang Ini video-an yang menang Kalau yang ngaji ya sedang beragama Yang transaksi ya sedang Beragama Jadi yang nunggu ini Canggem-canggem ya sedang beragama Faham ya Kernat-kernat ya sedang Beragama Sumber taksi yang ngalor gitu ya sedang Beragama Karena Nabi Dawud Tolakul halal Karena mencari halal Adalah bagian dari Farah Nah kenapa Orang-orang itu Orang-orang itu Tidak ada ajaran Agung-gung Seperti yang mahluk Makanya dari Ibn Umar Ya Rahim Syirah Rokal Killah Itu makhluk paling Wah Ngomong soleh Tapi diponis Wah Karena solehnya Bahaya bagi kehidupan Wah Soleh tapi bahaya bagi Nah ini Ini dimaksud Kanji Nabi Duh mau cekoran Tapi koran Rato' gulune Berarti benar-benar Rato' gulune Paham ya Mau cekoran Tapi koran Rato' gulune Berarti benar-benar Rato' gulune Ciri utama agama Tetap Tidak ada keimangan Tidak ada keimangan Tidak ada keimangan Tidak ada Nanti masalah Kapalah kesalahan juga Tidak ada keimangan Masa Yang tidak salah Melanggar sumpah Wajib Tidak ada keimangan Sepulah Yang tidak Masalah Yang tidak Tapi Miskin Lalu kenapa Hukum-hukum sosial Dibunuh oleh Orang Suharif Hanya karena Ngelakoni Bagamah Bantu Maksudnya Saya izin alih Terus juga Koran Dibunuh oleh Suharif Dibunuh oleh Koran Ini Saya Ngomong Saya Ngomong Aku Senterang Maksud Tapi Alih Ya Koran Dibunuh oleh Asin Paham Maksudnya Saya Senang Misalnya Romantan Maksudnya Darus Koran Senang Maksudnya Nopun Nopun Senang Tapi Ulama Tetap Harus Menjaga Kesetabilan Sampai Ulama Katut Katut Monis Bocok Orang Melok Jarusan Celek Bocok Orang Melok Istiqusan Ngelek Jangan Sampai Ulama Melok 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 Misalnya Desa Melok Istiqusan Paham Paham Yang penting Konstitusi Agama Tetap Sunat Tetap Sunat Ben Untuk Menjaga Variasi Kebaikan Tidak Ter Sentralisasi Disitu Bahwa Kebenaran Tidak Tersentralisasi Ngelek Tidak Supaya Saya Menjaga Tradisi Awang Sedang Tidak Tidak Ter 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 kasihan mereka meskipun segera terawak ada di sini tapi tidak usah saya coba jangan sampai ada kriteria baru untuk segera terawak mereka melakukan solat pervertis kecuali kalau titikal subuh saya bisa oke kamu terawak 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 itu bahaya dari konstitusi agama bahas tapi aku terawak tapi aku terawak terawak orang terawak terawak itu lebih biasa tapi kalau saya kelasarnya ya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi agama saya menunjukkan saya tidak menunjukkan saya tidak menunjukkan dari 2005 salat takhiyat masjid itu ada di situ tidak seperti orang lain saya tidak memberitahu saya saya tidak menunjukkan saya tidak menunjukkan untuk sholat saya mulai subuh di langkuran ibadah saya semua dina-dina mengurus sahah sapi bahaya seminggu minggu preceding tidak salat takiyat masjid buang saya sudah mengubah itu malam sampai turun menang ibadah seminggu preceding bangun tidak salat apa takiyat apa saya bisa menerima hadis-aisa dari Aisyah, aku roh tenang Nabi'u senang ngamal, tapi nak takut dia berdu ngamal tuh diting diting, ini memangnya begitu, kita jangan sama sama kawarit, ojo sampai kita jadi kau menopo, kawarit ojo sampai kiai gagal kiai ini bergobosu asura ora kiai gagal jadi kiai ini bergobosu pergobosu, ojo sampai banyak kiai gagal, hanya kan agak ngelakon lupa-lupa kiai saya dirisa disini-disini terkenal poso rejem poso nisu sabar, poso takut kiai gagal, sekali orang diciri kiai ini, berhubung kiai yang dua belet orang lakoni akhirnya gagal kiai jadi kiai yang saya ke eksis barokah, kupinya lu enggak umur-umur dari tradisi tiap kiai itu bisa mesti poso takut kiai, sekali kiai ke orang, kiai apa paham ya berhubung orang yang dinyali tetap kiai, butuh nyali, kalau orang tinggal poso butuh nyali gak, orang gak, orang butuh nyali di atas tegeri kulori, tatuah syur orang, abang, orang maling rala ke mana yang mau cepat kiai kiai, 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 kiai butuh nyali, kenapa aku nanti kami mau memosososot kuat aku kiai, kita senang makan cuma nak raposo jauh terus ke dung sangan rong piring two saya udah berpiring di saud keempat kiai kiai, 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 kiai ngurah ini rapoto dengan raih donyo jadi aman oh cokot rapoto bener aku kasih maju tidak ada tamu, jadi rapoto jadi biasa ramangan oh rapo pepes, kadung batal warver, warver oh kakak oh kakak wah ini penting kalau terangkan, jadi kaum kuah itu soleh, tapi bapak ben bener jadi ibn Umar dianggap makhluk terjuruh nah ini yang berokulah terangkan wakola innawum intolaku ila ayatin nazarat sil kufar faja'alu ha'alal mu'minin ini rungu'ana orang-orang warid ketika ada lafad yang mesti nazarat alal kafirin di terakno alal mu' ini rungu'ana tenang sama yang ingin ketemu pengirahan selamat ini juga sensitif mulanya sama rauhsah anak islam ada pakar-pakar rauhsah anak partai-partai sengsosusi rauhsah anak islam ada ulama sengwaras paham, ulama waras diri utamanya ngaji ngaku kitab mau ngaji di kitab mesti tawadu misalnya dia paling tawadu anak ngaji rauh kitab sengsosusi tawadu kulo, kulo goti saya partinya tawadu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya saya pakai riwayat sengsosika ila rosu lana ranggauh kitab saya tidak percaya pada pendapatan itu tidak berkata sepanir akaruh wang jubleh ngomong pada pendapatan itu agama ini berbahaya agama islam kalau dikaji nabi muhammad jadi ingin mengomong islam berdasar hadisnya nabi berdasar pendapatan itu nah misalnya ini yang perlu dirumah orang khawarit itu mau cekoran tapi dikneurah asbab bin nuzul yang asbab bin nuzul bisa istinahli misalnya gak ternis yang nyata ali dengan mu'amiyah itu sudah perang karena sudah perang berarti sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh dari wang juber ali di mu'amiyah misalnya lu'ayat mu'amayyaktul mu'minam muta'am midan fajal zauh jahannam muqalidan jadi keyakinannya mu'amiyah ya bin narkalidan biha mu'amiyah ya bin narkalidan biha meregum meregum ayat mu'minam mu'minam termasuk pembunuh orang mu'minam memang bunuh orang mu'min ini juga so gede jelas tapi ayat itu piwa diisi itu juga meritik orang kafir penggawaiannya mati ini orang mu'minam ya repot kalau kamu mau ayat itu berjalan sesuai yang dipaham berarti yang ngomong yang perang saudara itu bin narkal laman sis buah ngelawan DITI pada islam bin narkal saya ini mati ini gam ya islam bin narkal gam paham ya kalau aku ada cara ngerti ini sama aku ngerti aku itu yang yang yaktul mu'minam itu ini yang mati ini mu'minam ini bukan raka tapi jauh itu pengirahan jadi saya tahu ini saya saya maksud pengirahan saya 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 minta ini mati ini mu'minam bukan raka selamat Hai dan aku ngomong cinta tahu materi ngukminan Rokoslawasi saya tapi pengiran ayat saqoran kemulauan susur ayat dikutak ini nah semari kibrok-mari bingung bergerak di bawah saya ayat lagu macaku telung pulau juz saya pengiran dengan dikandung kok wong sing tobat kita sepura aku pengiran tinggal memperlakukan pasal berapa tinggal melakukan pasal berapa ini dulu pengiran misalnya di nabi sering jawa misalnya waman saraka waman jana finar wong sing jino sing maling melakukan roh tapi nabi uang cinnoo sing walah laik lelwadzanskala jalan misalnya kita jadi akhirnya labi gong cinnloo sing walah laik lelwadzanskala gimana Pak bieh cinn zinoo sing walah enak baca jalan mereka beres kiri ngulok pasal tinggal pasal mana yang di pakai tanah pasal sindigo mangkowla iletan wainzana wainzara wainzara tanah pasal sindigo lais nizani gina jiwa mu'min wala srip kutari gina slik wawa ngerokok sampai, ngeretakok. Artinya yang mau. Lalu, terus dia ke sepulangnya. Terus dia, kadang-kadang ngomong pangeran, ngeretakok ada pangeran. Bagaimana cara ini, berarti kita rapati para pangeran. Cara hubungan dengan pangeran, ini rarok sampai ngebak kersahane pangeran. Cara ini hubungan dengan pangeran, rarok sampai ngebak kersahane pangeran. Pahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin, kemudian intolakwilah ayat sing nazarat sil kufar pada aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah, karena begitu. Mulana kula dalam hal ini, ku anti wahabi. Dalam hal ini. Kula nu rapati seneng jarak hubungan, meskipun meyakini seneng. Tapi nak jarani kabir, ini mesti kriminal lah. Jadi jarani sirik, mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan sirik, sementara yang diwocok penawar sirik? Ya itu lahil lahil. Loh. Loh paling, paling buat, mestinya orang jarak hubungan, sehingga caket yang menilai lho, kalau dihukumin sirik. Ya, hukumin wong Agur, tau apa? Lohong kersahane, tau apa? Kalau hukumin apa? Nggak mungkin kan. Dan, vonis sirik itu tetap halal kurpa. Karena dulu orang-orang kabir itu nyembah beroroh latak usah. Nyembah kuburan. Lalu, saya ingin mengislam raka arah nyembah kuburan. Mesti wocok penawar sirik. Bagaimana orang dikatakan sirik, sementara yang dilapatkan kalimat itu tau? Tau apa? Tau apa? Gua wahabi ya mikir. Yang dilapatkan kalimat itu? Tau apa? Kok dilapatkan sirik itu? Mungkin. Tau apa? Tau apa? Tau apa? Tau apa? Terima kasih telah menonton